Intro Baik, terima kasih dan masih bersama kami dalam program Talkshow Pemirsa dan seperti yang saya katakan tadi, kami mengundang partisipasi Anda untuk dapat bergerak bersama kami, silahkan di link polkon yang tetap di layar kaca Anda Nah, tapi kita itu mengenai membangun rumah tangga sebagai benteng agama yang kuat bagaimana kita mengukur agama di rumah tangga kita, apakah sudah kuat untuk membentengi segala hal sehingga juga rumah tangga itu dapat menjadi tempat ternyaman bagi siapapun yang berada di dalamnya baik anak, ibu, ayah dan sebagainya Nah, tentu tindak kekerasan yang terjadi yang merupakan pemerintahan-pemerintahan yang sudah kita ketahui selama ini Nah, ini juga menjadi tolak ukur bahwa untuk saat ini keluarga di Aceh, rumah tangga keluarga di Aceh itu belum aman-aman saja Iya, belum baik-baik saja Masih banyak yang harus diperbaiki oleh segala lapisan masyarakat dan juga pemerintahan di sini Artinya tidak bisa tinggal diam saja bahwa harus ada yang dibenah dalam membangun rumah tangga Tadi yang dikatakan oleh Prof. Yusmi bahwa memang harus didasari dengan benteng yang kuat yang merupakan dari pembekalan awal sekali saat pasangan suami istri ingin membangun sebuah rumah tangga Nah, jika sudah suatu jadi perpasalahan, kalau kita lihat tadi dari segi ekonomi, dari segi agamanya juga dan dari segi pendidikan itu tidak menjadi ketentuan juga dan walaupun itu menjadi faktor utamanya Mungkin juga solusi-solusi yang seperti apa? Mengingat juga ini bulan suci Ramadan ini Prof ya Mungkin pembekalan apa yang harus kita terapkan lagi sebagai orang tua ini Prof? Yang sudah menjadi orang tua terutama Yang pertama sekali menjalankan fungsi keluarga dengan benar Apa fungsi keluarga dengan benar? Bahwa keluarga itu kan mengayomi, melindungi, menyayangi, mencintai, memeliharakan itu semuanya Nah, apakah masing-masing anggota keluarga itu telah memfungsikan dirinya? Misalnya, ayah atau suami Bagaimana misalnya, adakah terjadi keterladanan pada dirinya? Ini yang lupas Misalnya, adakah terjadi salat berjamaah di rumahnya? Ini kalau orang muslim kan bicara Atau tidak pernah ada Jangan-jangan seminggu, sebulan, setahun pun tidak pernah berjamaah di rumah Atau apakah semuanya ke masjid? Itu juga tidak mungkin kan? Oleh karena itu, bagaimana fungsi keluarga? Bagaimana tata kerama keluarga itu berjalan dengan baik? Bagaimana respect suami ke istri, istri ke suami, ayah ke anak, ibu ke anak, anak dan sebaliknya itu berjalan baik? Tidak ada yang namanya itu maki-makian Tidak ada bentak-bentakan Itu bukan keluarga yang sehat, itu keluarga sakit Kalau ada itu ingat, siapa saja yang namanya keluarga Namanya kepala keluarga bapak, keluarga ibu, keluarga Terjadi yang namanya kekasaran-kekasaran di rumah tangga Yakinlah anda rumah tangga, anda itu sakit Dan anda lah orang yang paling mula-mula sakit Kalau itu terjadi pada bapak atau pada ibu Nah, oleh karena itu Begit para pengasuh keluarga Ini menyadari Sudahkah keluarga saya ini berjalan normal atau tidak? Kalau sudah berjalan normal, apa indikasinya? Ya, apa saja indikasinya? Sudahkah terbina kasih sayang? Sudahkah ada hubungan komunikasi yang baik Satu dan lain Atau saling, apa namanya itu Saling menyimpar rahasia Atau saling dendam Jangan-jangan ya Atau saling tidak percaya Ini hati-hati Ini sudah mulai masuk ke neraka itu Artinya apa? Itu kan mencipta, menunggu, meletus Menunggu terjadi masalah-masalah besar dalam keluarga Nah, oleh karena itu siapa saja Yang mengurus Yang bertanggung jawab kepada keluarga Yakinkan bahwa keluarga kita Keluarga saya Dia telah berjalan dengan normal Oh, masih ada kelemahan ini Akan saya perbaiki ini, 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 ini Begitu harus jelas-jelas saja Kalau tidak hati-hati Dia akan berlangsung Ini kan aneh sekali Sudah ada anak, sudah ada cucu Pecah lagi keluarga Tontonan yang tidak menarik Sangat sekali Buat anak dan buat cucu Mereka Ibu Nebi melihat hal ini seperti apa ya Saya pikir itu Perlu perhatikan ya Kadang-kadang dalam keluarga Kenapa terjadi itu? Ego Masing-masing pihak ini Yang kadang-kadang tidak ada yang mau Mengalah dan memperbaiki diri Nah, itu ya Ini yang sering terjadi Sehingga, padahal umur pernikahannya sudah lama Kemudian sudah, bahkan sudah betul Prof katakan sudah beranak cucu yang besar Padahal kalau ada rasa malu saja Ya, ini ya Makanya dibilang malu setengah iman ya Prof ya Kalau ada itu tidak, mungkin tidak terjadi Karena apa? Dia bisa memberikan contoh tidak baik Dan akan menjadi trauma kepada anak dan cucunya Nah, ini Tapi, kadang-kadang Ada hal-hal yang sangat-sangat sepilih ya Sepilih, di mediasi juga Tidak bisa terima ya Nah, ini yang sering-sering terjadi Dan tentu saja Kita dari pemerintah ya Melalui DP3A Fungsi-fungsi keluarga yang seperti Prof katakan tadi Kami memberikan pencerahan-pencerahan Bahkan lewat forum anak Ada forum anak itu Ada empat isu yang disampaikan kepada Dia mulai, apa namanya Mulai, ini ya Isu forum anak sebagai pelapor dan pelopor ya Dan salah satunya adalah isu perkawinan dini Nah, ini perkawinan dini juga Bagian dari kenapa rumah tangga tidak siap Ini juga faktor-faktor ini Dan perkawinan dini ini kan dimulai juga Karena anak-anak ya keranjingan Nonton pornografi Lalu apa, lalu apa Lalu harus dikawinkan Dan ini peran-peran pemerintah Dari tingkat gampung Harus kuat Harus ketat Dan ini tidak boleh terjadi Dan semua pihak dalam Apa namanya nih Meminimkan tingkat baik itu Tingkat kekerasan baik itu Menjadi keluarga-keluarga yang ini Peran-peran kita semua ini harus Berjalan dengan baik Peran aparat gampung Dulu ada istilahnya pagi gampung Ya Pak Prof ya Kalau saat ini masih ada tidak ibu di pagi gampung? Kayaknya sudah berkurang nilainya ya Formalnya Formalnya ada Fungsinya ini Tidak ada lagi Sehingga ada hal-hal yang ini Kadang-kadang pihak aparat gampung ini Bisa menyelesaikan dengan baik Bisa memberikan solusi dengan baik Dan bisa meminimalkan Ini dan Peran-peran dari aparat gampung inilah Kadang-kadang perlu ditumbuhkan Kan kita mulainya dari keluarga Lalu lingkungan lebih besar lagi Lingkungan lebih besar lagi Saling memberi Masukan dan Memberi Apa namanya Masukan-masukan yang baik Dan Apa namanya Untuk pengajian-pengajian di tingkat gampung Itu lebih di ini Supaya Dia tahu banyak hal terkait dengan Fungsi keluarga yang tadi Pak Prof katakan Yang kadang-kadang ini sudah mulai menipis ya Kadang-kadang tidak saling menghargai satu sama lain Ini kadang-kadang jadi pemicu juga Karena merasa tidak dihargai terus Terus Belum lagi akibat dari Lain-lain ini Narkoba lalu dia Tiba-tiba jadi pemukul Ini juga Ini sudah tergerus ya Pak Prof ya Nilai-nilai Apa namanya Nilai-nilai Islamnya juga ya Apa namanya Imannya Nilai-nilai imannya juga Sehingga Kalau kita pikir Kenapa daerah kita ini Begitu banyak juga Kasus Kasus kekerasan Kenapa yang tadi katanya Sedikit Makanya ini kadang-kadang juga menjadi Membuat kita jadi sedikit Inilah ya Jadi banyak hal yang harus dilakukan kembali Bahwa harus ada pembinaan diri juga Dari kedua orang tua ini Si istri maupun suami Dimulai dari unit terkecil Dan juga pembekalan agama kembali Nah ini juga Jika orang tuanya tidak punya bekal agama yang kuat Otomatis ke anak-anaknya Anak juga begitu Mungkin ini juga Bagaimana orang tua juga Tidak hanya sibuk bekerja Mencari nafkah Tapi kembali Mempelajari ilmu-ilmu berumah tangga Ilmu berkeluarga juga Dan ilmu agama juga Pembekalnya untuk apa Untuk mendidik anak-anaknya juga Nah ini apa Salah-salah dari vlog sendiri ini Untuk orang tua Ini yang penting sekali Harus disadarkan ya Pada diri pribadi setiap muslim Bahwa yang disebut Modal syariat Semua itu adalah keluarga Keluarga fondasi Pelaksanaan syariat Sehat keluarga Sehat syariat Ya kan Kalau sudah sehat keluarga Keluarga berjalan normal Itu berarti syariat sudah jalan Apapun yang lain jalan Lebih keluarga centang perenang Itu berarti syariat tidak jalan Jadi itu harus disadarkan dulu Oleh karena itu Jadi Harus ada kesadaran pada setiap level Jadi yang disebut syariat Bukan hanya di masjid Bukan hanya di haji sana Bukan hanya di puasa 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 sekarang pun yang nampakkan Jualan kuih yang paling banyak Indikatornya sudah bergeser Seharusnya orang itu puasa Tambah banyak yang lepas Tapi ini tambah banyak Makanan melimpah-limpah Jadi inilah Persepsi ini Persepsi Atau paradigma ini Harus dapat dikembalikan Kepada realnya Bahwa Keluarga yang sehat Itulah syariat yang benar Keluarga yang kuat Itulah syariat yang benar Sekarang tentangnya Lebih parah lagi Sekarang ada Persepsi Masyarakat Sebahagian masyarakat Bahkan global Itu sepertinya Keluarga itu Seperti main-mainan saja Nanti ada kasus Peserkawinan seorang Ibu Dewasa Dengan anak Sepuluh tahun Sudah disebarkan Lewat medsos Nah Ujulah Bindalik Ada satu sheikh Dia istrinya sudah 12 Sidup satu rumah Bagaimana ini Jadi semua Itu sudah bertentangan Sama sekali Jadi Tapi masyarakat pun Tidak protes Kan Jadi punya tontonan Jadi Sekarang seolah-olah Di dalam Media Ini lah Media sosial Terutama sekali Itu keluarga Bukan sesuatu yang sakral Tapi sesuatu yang main-mainan saja Ya Seperti playground saja Apa-apa Jadi Jadilah Tidak ada apa-apa lagi Jadi Yang dipertentunkan Yang yang begitu-begitu Sehingga orang Tidak lagi hormat Anggota keluarga Nanti Bisa saja Termotivasi Dengan Apa ini Kan semua main-main Nah Saya habis Itu Artinya juga Media harus pilih-pilih Yang memberikan informasi Edukasi Bagaimana membalikkan Marwah Sebuah keluarga Yang sebenarnya Kalau kita melihat Kalau kita melihat Seperti apa sih Ketua Adana Rasulullah Dalam Membentengi Rumah tangga beliau Sendiri ini Ini juga menjadi Pembukaran Ilmu bagi kita semua Ini melihat Kembali Melihat contoh pun Membuka Saling menerima Tidak boleh ada Igo-igo pribadi Ini yang kadang-kadang Kelewatan Dan ini bisa Meruntungkan keluarga Tidak bisa Tidak ada Satu manusia pun Di dunia ini Satu keluarga pun Yang sempurna Tidak Masing-masing kita Tidak ada Kelemahan Tetapi bahwa Dengan masing-masing Kelemahan kita ini Tapi bisa Saling menerima Yang lain Nah ini ya Oleh karena itu Hati-hati Ketika hubungan Suami istri ini Itu terjadi Pelanggaran Sebelum Nikah sah Ini Hati-hati Ini memberi kesan Tidak percaya kepada calon Ini Hati-hati sekali Ketika ada Pemuda Pemudi Berkomunikasi Dan dia itu Belum nikah Dan itu di luar jalur Ketika mereka nikah Nanti Hati-hati Masing-masing Akan menimbulkan Rasa tidak percaya Kepada yang lain Ketika ini terjadi Maka apa-apa Kejadian nanti Oh memang Dia itu Tidak bisa dipercaya Oh memang Dia itu suka Menyeleweng Dengan dulu Saya pernah dia Menyeleweng Ini Hati-hati sekali Ini yang tidak pernah Diberitahukan kepada Si anak laki-laki Si anak perempuan Oleh yang punya anak ini Seolah-olah Enak-enak saja Mudah-mudahan Hati-hati Tidak Nanti masing-masing Itu akan tumbuh Ketika saatnya tiba Ada momentum Yang kritis Muncul Dan kesan yang lama Kesan yang baru Yang tidak benar Itu akan Hidup kembali Dan ini Perlubikan Semua pihak Nah ini Yang harus Disadari oleh Setiap pengasuh Keluarga Pemimpin keluarga Kepala keluarga Dan sepengingat Kepala keluarga Ini mesti Sepasang Harus dua Harus dua Tidak ada satu kepala Nah ini namanya keluarga Baik Harus Karena Sedalan dalam Ambil keputusan Dan juga Sedalan dalam Dan harus kompak Dan harus kompak Ini bukan Diteberkan kepada Si suami saja Tapi juga Sini punya perannya Sendiri dalam rumah Tanya Tidak hanya tahu Haknya Tapi juga tahu Kewajibannya Baik Ibu kembali kita melihat Bahwa kasus-kasus Yang terjadi Di Aceh ini Bahwa memang Ternyata Keluarga yang seharusnya Tadi menjadi tempat Yang aman Tempat yang tentram Yang aman Tapi tidak demikian Sejauh yang sudah Ibu Nefi Tangani Kasus-kasus Yang ada di Aceh Dari unit MP3A sendiri Ini bahwa Banyak sekali Anak sendiri Yang menjadi Korban Korbannya Nah Mungkin solusi yang terbaik Apakah anak itu Dikembalikan ke orang tuanya Atau bagaimana Mungkin bahwa Tidak aman lagi Bersama orang tuanya Seperti apa Sebelumnya Tadi saya menarik sekali Ditanya sama Prof Terkait Kalau ibu yang bekerja Bagaimana Dalam hal Apa namanya Mengasuh anak-anaknya Nah Kami sendiri Prof Dari muda Sudah bekerja Jadi Sama Ya Bagaimana kita Membagi waktu Dengan baik Mengatur waktu Itu yang paling penting Jadi Kualitas Pertemuannya itu Lebih berarti Pembagian Yang pertama Tentu saja Terkait Jangan sampai Anak kita udah besar Hidup di Aceh Jadi dari awal Sudah kita tanam Hal-hal itu Nah Kadang-kadang Oh sibuk sekali Panggil orang ke rumah Terkait Jadi Harus Banyak cara Banyak cara Banyak cara yang dilakukan Asal punya niat yang baik Utamanya Bagi ibu Karena apapun Istilah Madras satu Pula Pendidikan Dari Awal Di rumah Nah Sekarang kenapa terjadi Bahwasannya Banyak kekerasan terjadi Justru di dalam rumah sendiri Nah Ini kan dari awal Ini kan sudah kita bahas Dari awal Karena memang Apa Pihak orang tuanya Itu yang gak kuat Ininya Sehingga Yang menjadi Yang harus dilindungi Justru Dia Sakiti Dia rusak Apa namanya Masa depannya Yang seharusnya orang yang Ini kita marah Tapi kok kita yang Yang lakukan sendiri Bahkan kadang-kadang Maaf cakap Prof Kakeknya 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 yang lakukan kepada cucunya Dan Masih Sangat kecil Dan ini ada beberapa kasus Malah Apa namanya Ibunya meninggal Lalu Dia Mengasuh Adiknya tiga orang Tapi tegas Orang tuanya Dan pamannya duduk Situ lagi Ini kasus-kasus Yang memang ada Di Kita disini Dan Miris sekali ya Kasus tersebut Dan itu saya pikir Yang Dan kemana Anak itu Yang harus di Kepada wali Yang paling dekat Nah selama ini Yang kita Tapi pada saat Sudah begitu Pastilah rumah tangga Itu tidak bisa bersatu lagi Karena apa Bisa jadi Ayahnya di penjara Ya kan Ya pasti dengan ibunya Tapi apabila tidak ada ibunya Ke neneknya Nah ini yang selama ini Kita fasilitasi Dan apabila Kalau ada keluarga Yang tidak ini Kan jadi Ini negara Ya kan Menjawab negara Untuk pengasuhan anak Dicari tempat yang Paling aman Paling aman Dengan Untuk si anak Untuk si anak tersebut Dan masalah itu Terselesaikan ini Terselesaikan Apabila sudah Selepas didampingi Baik itu Pendampingan psikologis Maupun pendampingan hukum Dan untuk pendampingan psikologis Untuk apa Untuk trauma yang Dialami itu Bisa pulih Dan sekarang Jangan berpikir Hari ini Anak laki lebih aman Justru anak laki Sekarang menjadi korban Ini yang Berapa Juga menjadi korban Korban Dan ini Apabila tidak dipulihkan Akan menjadi pelaku Dia Di kemudian hari Untuk Awalnya di korban Kemudian akan menjadi korban Ini banyak Kasus yang Berapa kabupaten kota Justru Anak laki Di lingkungan Sekolah Keagamaan Justru gurunya Guru ngaji Itulah Pemulihan Pemulihan dilakukan Terhadap anak itu Seperti apa ini Iya Kita kan punya Psikolog Seharusnya memang Orang tua Kadang-kadang begini Menutupi ini Ini ada juga nih Karena malu Tidak mau melapor Padahal ini akan Berakibat fatal Bagi Bagi anak tersebut Dan kami Di provinsi Sebagai UPTD PPA Sebagai pusat Rujukan Biasanya di kabupaten kota Memang untuk Tenaga Tenaga Ahli itu kurang Dan merujuk Kesini Nah kita akan Dampingi Walaupun tidak bisa Memang rutin Kita harus kesana Namun dilakukan itu Dan peran orang tua Yang Yang paling Kita utamakan Nah itu yang Terus kita Beri Apa Pendampingan Kepada korban-korban Jangan ditutupi Jangan ditutupi Dilapor Anak sudah menjadi korban Dilaporkan Harus ada penyembuhan 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 Dan kita lakukan juga Pendampingan hukum Kepada korban Ini yang kita lakukan Dan hari ini Kita juga sedang berupaya Bagaimana juga Pemberatan hukuman Kepada pelaku Kekerasan seksual Khususnya terhadap anak Karena kita ini Kadang-kadang Ini Sangsinya Kita ini ada Cambuk Memang kita Memang Gak boleh mengabaikan Apa namanya Kebijakan Daerah Tapi tidak ada Efek jerat Kepada Korban Ini yang kadang Kita menuntut Hak Kepada Pihak Pengadilan Bagaimana menjatuhkan Khususnya terhadap anak Karena apa Apabila nanti Jumpa lagi dengan pelaku Dia Trauma Berkepanjangan Kapan sembuhnya Nah ini Ini yang kita Dan supaya apa Yang lain tidak meniru Ya kan Kalau di penjara Dia 200 bulan penjara Kan ada Orang berpikir Untuk melakukannya Itu yang Upaya-upaya ini Terus kami lakukan Supaya Karena Karena-karena Kita tidak bisa Mengintervensi Apa Jaksa Dalam penentuan Hukuman Ini yang terus kita upaya Agar Untuk Pelaku kekerasan seksual Terhadap anak Dan perempuan ini Bisa Dipakailah Apa namanya Pilihan yang Seberat-beratnya Harus dijatuhkan Hukuman yang Seberat-beratnya Bagi si pelaku Itu selalu Diusahakan oleh Kita upayakan Segeri ya Harus ada Hukuman yang Yang pilihannya Harus yang Berat Si pelaku ini Tidak ada Ampunan Kalau bisa ya Bukan tidak Ampunan Yang berat Sehingga ada Efek jerah Kepada pelaku Dan orang berpikir Untuk melakukan Hal yang sama Pemirsa di rumah Kita juga akan Kembali Usai Pariwara Berdekatan bersama kami Dalam program Talkshow Terima kasih